Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendapat penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini diterima langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudipio. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi dan Badan Publik 2019 digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu badan publik yang mendapat penghargaan. Penghargaan ini diterima oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudipio yang disaksikan langsung Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Wakil Presiden menegaskan keterbukaan informasi merupakan kesadaran bersama terhadap pentingnya arti informasi bagi masyarakat. Oleh karenanya memberikan informasi publik menjadi kewajiban bagi badan publik tentu saja jenis informasi dan mekanismenya harus tetap merujuk pada undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan semakin memacu lembaga negara di bawah kepemimpinan Wisnu Tama dan Angela Tanu Sudipio ini dalam mengembangkan pariwisata Indonesia ke depan. Khususnya pembangunan lima destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang di Sulawesi Utara. Tim Ainews melaporkan.